Ini gimana Ustadz? Air yang putas dipakai untuk mengonakan hadap besar ataupun kecil ya maka airnya disitu kebus. Air putas. Air putas ini hukumnya tetap suci kalau gak benajis tapi tidak bisa bersucikan. Artinya kalau air putas untuk dipakai, bikin sayur sop, bikin kulit bibidum itu boleh pernah suci. Tapi tidak mensucikan. Ustadz kalau saya buat mandi, ya dulu mandinya. Mandinya ibadah kemandu biasa. Kalau mandi biasa, suai segeru, boleh. Tapi kalau mandi sunnah, mandi wajib. Boleh. Kalau mandi sunnah, masih boleh. Karena dia gak ada hadapnya. Itu gak mandi wajib, wajib boleh. Misalnya gini. Air, air. Dikit banget. Atenang main untuk dijuang. Sobic ini kan, menang juga buat air yang ini. Cuma gak pake sabun nih. Pake sabunnya berubah ya. Ya, reyel. Diapake Atenang, pakai risiko sop, pakai risiko sadar, berderab-derab yang baru itu. Gimana kan kesera? Gimana? Karena airnya seperti ini. Kalau paket apartis buduh, bisa dipakai U2 lagi. Berarti ya harus memandang padast. Jadi bersama-sama pakai Untuk dipakai mandi dulu Jadi dikandung Pada Jumat Maksudkan mandi sunah Masih boleh